Puluhan tank saling unjuk kekuatan menembak dan beradu cepat dalam sebuah lomba balap tank di Rusia. Proyek ambisius Elon Musk agar manusia dapat mengaktifkan gadget melalui telepati makin mendekati kenyataan, usai dirinya berhasil menanam chip komputer di otak seekor babi yang masih hidup. Hadirnya tim kuda hitam di babang grand final turnamen e-sports Indonesia Games Championship 2020 berhasil mengejutkan banyak pihak. Halo apa kabar, saya Aziza Hanom, selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi yang pertama. Anda ingin berlibur aman di tengah pandemi? Nah mungkin cara berikut ini bisa jadi salah satu solusinya. Sebuah perusahaan di Inggris menyewakan camper van atau van yang sudah dimodifikasi untuk keperluan camping di berbagai lokasi. Di sini Anda bahkan bisa bekerja layaknya work from home menggunakan camper van yang dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Turnamen e-sports Indonesia Games Championship 2020 baru saja usai. Pada babang grand final kejutan terjadi pada cabang League of Legends, di mana tim yang berhasil menjadi finalis justru berasal dari online qualifier. Kemudian pada cabang AOV, tim papan atas EVOS e-sports harus bersusah payah untuk menghentikan langkah tim kuda hitam XCN e-sports. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Namun jangan lupa ya, tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman CNN Indonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Aziza Hanum, Komit Udo Diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat, selalu cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak dimanapun Anda berada. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!